Yang pemirsa penyidik Subdit 1 Kamnek di Tresprimum, Boda Jambi akhirnya menetapkan dua orang tersangka baru. Dalam kasus Afandi Susilo alias GoApex, kekasih DJ Dinar Kendi saat ini sudah ditahan oleh penyidik Subdit 1 Kamnek di Tresprimum, Boda Jambi atas kasus pemalsuan surat atau dokumen dan pegelapan dalam jabatan. Dua tersangka baru ini berinisial S dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikat. Dan A yang merupakan aparatur sipelgara atau ASN dari kantor Syah Bandar Talang Duku. Disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum, Boda Jambi, Kompespo Andri Anantayudistira saat dicumpai awak media di Boda Jambi pada 12 Juni 2024. Pihaknya sudah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan kekasih Dinar Kendi itu. Tersangka S disampaikan dia, telah mengakui bahwa dokumen itu adalah palsu. Selain itu, dia juga mengakui menerima keuntungan dari pembuatan dokumen tersebut. Lalu, tersangka A yang merupakan ASN dari kantor Syah Bandar Talang Duku yang bertugas sebagai juru ukur dan operator pelayanan pendaftaran. Namun, dirinya perlu memberikan keterangan lebih lanjut berapa keuntungan yang diterima oleh tersangka S karena pihaknya minggu depan akan melakukan pemangkilan terhadap dua orang tersangka baru ini. Sementara itu, oknum ASN dari kantor Syah Bandar Talang Duku juga ditetapkan sebagai tersangka. Lanjut kompes Andri, ASN ini alpai terhadap tugas-tugas yang dilakukan sehingga menyebabkan polemik yang berbuntut pada laporan korban ke Mapolda Jambi. Minggu lalu juga kami sampaikan, ada tersangka baru yang kita tetapkan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kita sudah menetapkan dua tersangka baru yang ada kaitannya dengan perkara pemalsuan. Karena ada perkara penggelapan dalam jabatan, ada perkara pemalsuan. Sehingga dari dua alat bukti tersebut, kami penyidik Direkturat Reserti Kena Umum Polda Jambi menetapkan dua tersangka baru. Yang pertama, Saudara S, ini di swasta dari perusahaan yang mengeluarkan Builder Certificate. Ya, Saudara S. Dan Saudara S sudah mengakui bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Dan yang persangkutan juga sudah mengakui.